Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menyiapkan berbagai skenario menyambut penerapan kenormalan baru 1 Juni mendatang. Di Karawang, Jawa Barat, tim gugus tugas COVID-19 mengecek kesiapan sejumlah mal untuk memastikan penerapan protokol kesehatan. Tim gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 mengecek sejumlah mal dan sarna publik di Karawang, Jawa Barat. Pengecekan ini untuk memastikan kesiapan sejumlah mal menuju kenormalan baru. Namun, setelah COVID-19 memastikan pemerintah Karawang belum akan memperbolehkan seluruh aktivitas dan kegiatan ekonomi masyarakat dilakukan sepenuhnya. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, akan memberlakukan skenario kenormalan baru yang berlaku mulai 1 Juni mendatang di wilayah Jawa Barat. Kami siapkan. Yang pertama, semua toko atau ekonomi harus bikin surat pernyataan bahwa dia siap mematuhi protokol baru di Juni Noam. Dan siap diberi sanksi kalau melanggar itu. Yang intinya hanya terbagi dalam tiga kelompok lah. Menjaga jarang, kelompok harus jaga higienis pakai masker dan cuci tarah keluar masuk dari semua. Di sektor perekonomian, gugus tugas percepatan perangkatan COVID-19 sepakat secara bertahap akan membuka pusat perekonomian dengan secara tertentu. Kawasan tersebut harus dinyatakan zona hijau. Pelawah keekonomi wajib menerapkan protokol kesehatan dan juga keamanan. Jika kenormalan baru bisa dilakukan, akan diperlebar ke sejumlah provinsi dan kebupaten lainnya. Dari Karawang dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan AINews melaporkan. Jawa Barat, Tim Liputan AINews melaporkan.